Kementerian Ketenaga Kerjaan menyelenggarakan seminar terbuka secara virtual pada Jumat 12 November 2021 untuk membahas proses penetapan upah minimum tahun 2022. Dirjen PHI dan Jamsos Kemaneker, Indah Anggara Putri menyatakan, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan mengamanatkan kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu program strategis nasional. Upah minimum dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar upahnya tidak terlalu dibayar rendah. Selain itu, kebijakan upah minimum ditunjukkan sebagai salah satu instrumen pengantasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Putri mengatakan, upah minimum berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi atau UMP dan Upah Minimum Kabupaten Kota atau UMK. PP 35 Tahun 2021 tidak mengamanatkan upah minimum berdasarkan sektor. Ia berharap, melalui kegiatan seminar tersebut, semua pihak mendukung penetapan upah minimum tahun 2022 sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Terima kasih telah menonton!